Kita beralih ke informasi lainnya, Mesa Jemaah Haji Indonesia gelombang kedua mulai bergerak dari Mekah menuju Madinah untuk menjalani atau menjalankan ibadah Arba'in. Ya, para jemaah yang meninggalkan Mekah adalah mereka yang telah menyelesaikan seluruh rangkaian ibadah haji termasuk Tawaf Wadah. Sebanyak 1932 Jemaah Haji Indonesia telah bergerak dari Mekah menuju Madinah. Mereka terdiri dari limak noter yang diberangkatkan pada gelombang kedua pada Kamis waktu setempat. Para jemaah yang meninggalkan Mekah adalah mereka yang telah menyelesaikan seluruh rangkaian ibadah haji termasuk menjalankan Tawaf Wadah. Sesampainya di Madinah, para jemaah akan menjalani ibadah Arba'in yakni salat berjemaah 40 waktu di Masjid Nabawi yang dilakukan selama 8 atau 9 hari. Selama berada di Masjid Nabawi, ada sejumlah larangan yang harus diperhatikan para jemaah seperti dilarang merokok di area tertentu. Jika dilanggar, akan dikenakan sanksi denda sebesar 200 rial Arab Saudi atau sekitar 800 ribu rupiah. Ya, jemaah harus tahu di mana tempat-tempat diperbolehkan merokok termasuk di jalan gunung. Selain itu, para jemaah dari Indonesia diminta untuk membiasakan diri membawa alat pelindung seperti payung karena cuaca di Madinah relatif lebih panas. Puji Abdul Subekti melaporkan dari Madinah Arab Saudi.